Yo yo yo, kaum opler, kembali lagi bersama gue Rega di LR Games Oke jadi kali ini gue bakalan diskusi update untuk new buff and nerf terbaru ya Ini gue potong-potong aja, disini gue bakal bahas Yang pertama ada Sengs, Akagamino Sengs Ini dia di nerf, nerfnya gak begitu signifikan juga ya Gak begitu mempengaruhi banyak hal tentang skill-skillnya Tapi ya masih lumayan lah untuk menghapus efek penghilang skill dari serangan dasar yang pertama Jadi kalian bisa lihat setelah, ini nanti gue bakal kasih tau videonya Yang before sama after, nah ini beforenya masih bisa ya Tapi yang udah after, itu sudah tidak bisa lagi untuk mukul proyektif skill Selanjutnya disini meningkatkan konsumsi energi sword ya Ini kalau misalnya, mungkin di bagian holotechnya Nih kalian lihat aja slow motion, tuh Holotech udah ngurangi 1 per 4 Pakai skill 1 cuma 4 kali doang Ya mirip seperti yang belum di nerf, tapi untuk energinya sudah langsung habis Yang sebelum di nerf masih ada sedikit doang Dan yang selanjutnya, mengurangi konsumsi energi dari serangan dasar Ini serangan dasar, jadi dia gak nguranginya terlalu parah banget lah Untuk serangan dasar yang pas efek mode sword key ya Ini kita bisa lihat lagi, holotechnya kita tetap sama, nguranginya 1 per 4 Tapi basic attacknya nguranginya cuma sedikit-sedikit doang Jadi kalau kalian mau pakai sense, mending pakai basic attacknya guys Jangan pakai skill 1 ya Tapi pakai skill 1 juga gak masalah sih Ini lanjut sekarang di yang kedua, karakter 2 ada Fuji Thoth ya Fujitora ini di nerf, sesuai dengan anggapan kalian ya Sesuai dengan apa yang kalian inginkan Fujitora di nerf guys Yang pertama disini melepaskan gravitasi di udara yang bagian change skill 2 ini Itu jangkauannya udah dikurangi ya Sekarang kecil-kecil tuh bolongannya ya Biasanya kan setiap kali kita ngeluncurin yang pertama Yang kedua makin besar Yang ketiga tambah besar guys Ini sekarang tetap sama ya ukurannya Cuman kecil-kecil doang Jadi kayak lubang-lubang gitu doang Nah nih, kalian lihat both before afternya ya Tuh, gede banget yang before kan Tuh, semakin besar semakin besar yang before Tapi yang after sekarang udah sedikit banget Lanjut, sekarang di mengurangi durasi skill gravitasinya guys Dan stun di gravitasinya udah dikurangi Jadi kalau misalkan gravitasinya udah selesai Dia bakalan langsung turun Kecuali ya ini ada kecualinya Di skill 2 tetap sama guys Ada sedikit pengurangan dikit doang Untuk skill 2 Tapi ya lumayan lah Di change skill 2 nya juga sama Tuh kan bisa lihat ya Di change skill nya yang skill 2 Ini lepaskan buffer afternya ya Kalau pakai skill 1 Lebih lama yang before daripada yang after ya Tapi cuman sebentar doang Ya, sepersekian detik doang Yang skill 2 gak ada perubahan sama sekali Tetap sama Ya, ngurangi dikit doang Untuk yang skill 2 Afternya ya Dan ini untuk skill 2 yang Gravitasi di tanah ya Ini before afternya tetap sama sih Ini untuk slow motion nya Kalian bisa lihat sendiri Ya, menurut gue sih Mirip-mirip Ini skill 2 nya yang Yang kedua tetap sama sih Tuh Mantap sih Jadi sekarang kita bisa Ngelawan si Fujithot ini ya Untuk direngkat Jadi gak usah di ban juga Lanjut Mengurangi kecepatan gerakan Dalam bentuk mode terbang Yang whole attack ya Terus sekarang udah mulai Gimana bilangnya Tapi gue liatnya tetap sama Ya, gak juga sih Ngurangi dikit doang guys Kecepatannya Dikit doang gitu Before afternya tetap Dikit doang gitu ya Terus untuk yang Selanjutnya Konsumsi energi Pas masuk Mode bantu Itu dikurangi ya Selanjutnya disini Di kartu ketiga Ada Cavendish Cavendish ini di nerf Beberapa kartu Banyak yang di nerf ya Jadi meta-meta PPP itu sekarang di nerf guys Ini videonya gak semuanya ya Jadi gue cuman beberapa Karakter doang Ini yang pertama Disini mengurangi jumlah Stamina amarah Saat menggunakan Kart skill yang tornado Kalian bisa liat Amarahnya Tuh Yang kiri Udah sampai kuning Yang kanan Gak ya afternya Dan untuk sekarang Yang selanjutnya Ada saat penggunakan Card skill yang tornado itu Amarah yang dipiang Dapat itu Kecil Kalian liat yang Terus banget guys Yang dulu sebelum di nerf Terus banget Tapi kalau udah di after Nerf Sekarang udah lebih Stabil lah ya Untuk si Cuman Kasiannya Cavendish Agak susah untuk skill 3 Tapi gak apa-apa sih Gak ada masalah Lebih bagus kayak gini sih Terus yang kedua Eh yang ketiga Maksud gue Cooldown dari Card skill yang Z cut Z cut ini Yang Z itu Ditingkatkan Ini gue liatkan Sekarang ya Nah ini ya Beforenya itu 20 Terus cooldownnya Jadi 35 Untuk yang alternya Cuman tambah 10 15 ya 15.2 Dan untuk Mengurangi Kecepatan Geraknya si Cavendish Kalau nover Sekarang udah Sedikit meningkatkan Apa ya Kayak kontrolnya Untuk nge-dodge Setiap kill Skill-skillnya Gitu sih guys Gue liatnya Memang kayak gitu sih Lanjutnya disini Ada usop NW Usop NW Ini banyak banget Yang di nerf ya Ini lebih ke kayak Karakter gak guna sih guys Gue udah coba Tadi dan memang Udah hampir gak guna sih Ini yang jelas Yang pertama Memperpendek jarak serangan dasar Yang mengurangi Kecepatan serangan dasar Ini kecepatannya dikurangi Jaraknya dikurangi juga guys Terus 30 pertama itu Tidak dapat Mengenai musuh Yang terjatuh Gue ya Pendek banget coy Itu udah tuh Pendek banget anjir Gue gak tau kenapa ya Tapi Kayaknya sih ini udah gak berguna Jadi Ya berguna Tapi Main skill doang Gitu loh Cuman skillnya Yang skill Luxury Dan sebagainya Juga di nerf Nanti gue bakal jelasin Ini satu-satu Ini juga Whole attacknya juga Sama Di Bishness ya Dikit doang Nah ini before Sama hafernya tuh Pas jatuh tuh Bisa dipukul guys Yang before Yang after Gak bisa coy itu Lihat tuh yang sebelah kanan Gak bisa anjir Gak bisa dipukul Jaraknya juga dikurangi Lanjutnya disini Kecepatan peluru slipstar itu dikurangi ya Diperlambat ya Nih gue liatin lagi ya Untuk card skillnya Bisa keliatan dengan mata terlanjang guys Kalau kemarin kan Kayak gak ada tuh Peluru tuh gak keliatan sama sekali tuh Sekarang Itu udah bisa dilihat ya Pelurunya Tuh liat Keren sih pelurunya Cuman untuk penampakan peluru-peluru doang Gak penuh Ini before afternya ya Ya yang before masih keliatan sih pelurunya Cuman Lebih cepet aja gitu loh Yes Tapi kalau untuk stone nya tetap sama ya Ini cuma umpar lambat gerakannya aja sih Lanjut Efek serangan Green Star Demon Green Star Demon tuh yang ini ya Itu dikurangi ya Ini dikurangi sama dikurangi sama jaraknya sih ya Ini jaraknya sama dikuranginya itu Jadi damage sama jarak Terus yang ketiga ya Yang selanjutnya Bad Jumping Forward dikurangi ya Itu dipersingkat durasinya guys Jadi yang biasanya kita mantul-mantul 6 kali Itu sekarang cuman berapa 5 ya 5 kali ya Before afternya tuh kalian liat ya Tuh mantul berapa kali Kalian itu itu sendiri ya Yang after udah kelar duluan Lanjut Suriken Jarak dan kecepatan melemah Wajib mantep Suriken yang gak bisa ngapain-ngapain Lebih baik pake bambu sih guys Daripada pagi Suriken sekarang ya Kurang Sumpah kurang Tuh Suriken Parah kan Suriken nya Tuh jaraknya deket banget coy Ini kalau gue slow motion Kalian bisa dilihat tuh Kadang gak kena coy Baliknya lebih cepet sih ya Damagenya tuh Parah sih ini Terus sedikit meningkatkan backswing Ini backswing nya Seperti biasa lah ya Backswing nya Skill-skill nya Jadi kayak gitu aja sih guys Ini untuk part pertama Jadi nanti gue bakal bikin 3 part kayaknya sih Biar gak lama juga gue nge-update nya Karena ini karakternya banyak banget 13 karakter ya Ini gue cuman part ini dulu Untuk karakter-karakter ini Nanti sisanya di selanjutnya ya Jadi kayak gitu aja guys Thank you untuk menonton See you in the next video Norus Charu Bye Sub indo by broth3rmax